Halo seho, hari ini aku ngebahas review my first first love yang main adalah Jisoo Tapi sebelum itu jangan lupa ya follow twitter instagram aku Subscribe, like, comment juga ya Drama ini bercerita tentang kehidupan Yon Teo dan teman-temannya Karena bagi alasan pribadi akhirnya mereka harus tinggal di rumah Teo Yon Teo anak dari orang tua kaya dan pemilik banyak hidung Ibunya sudah meninggal lalu ayahnya menikah lagi akhirnya ia memiliki seorang adik tiri Di hari ulang tahunnya Teo meminta agar bisa tinggal di rumah peninggalan kakeknya Ayahnya sempat menolak tapi akhirnya memperbolehkan Teo tinggal dengan beberapa syarat Teo yang bahagia tinggal sendiri tapi ternyata harus menampung teman-temannya karena berbagai masalah Song Yi Teman masa kecil Teo mereka dalam hal susah atau senang selalu bersama Teo sempat jatuh cinta dengan Song Yi tapi karena satu hal membuatnya hanya menganggap teman Song Yi pun sebenarnya sempat jatuh cinta tapi hatinya lebih memilih pertemanan dibandingkan mirip pacar Teo Dong Yun Teman kuliah Teo Ayah mereka selain berhubungan karena ayah Dong Yun menyewa hidung milik ayah Teo Dong Yun seorang pekerja keras walaupun sibuk kuliah tetap mencari pekerjaan sambilan untuk mencukupi kebutuhannya Garin Seorang anak kaya raya yang ingin memiliki kebebasan dari segala aturan ibunya Ia kabur dengan menyamar saat ada di bandara mencoba hidup seperti orang biasa walaupun pergi dengan banyak uang gepokan dalam tasnya Hun Terpaksa pergi dari rumah karena orang tuanya tak merestui sebagai penyanyi Dia akhirnya keluar dari rumah hanya menggunakan pakaian milik ibunya yang ada di jumuran Ia berusaha agar bisa mendapatkan peran dan membuktikan pada orang tuanya kalau ia bisa meraih impian yang dia inginkan Jadi bagaimana cerita mereka dalam rumah saat tinggal bersama Akankah Teo dan Song Yi saling jatuh cinta atau jatuh cinta dengan yang lain Atau bisa jadi cinta segitiga atau segi empat segi lima Tonton aja dramanya Komentar gue tentang drama ini Drama ini tuh cuma tayang 8 episode tapi bikin baper nontonnya Terus actingnya Jisoo juga makin bagus Udah ngikutin dari jaman dia pake seragam SMA dipukulin Sekarang jadi orang kaya yang mencari cinta pertama tuh gokil banget actingnya Actingnya Jisoo tuh di drama ini emang lucu banget Terus karena selalu salah sangka Netflix juga bikin dramanya kocak Kayak wajahnya Jisoo tuh di zoom jadi kita bisa ngeliat wajahnya tuh dalem banget Terus actingnya Ceyor nih di cowoknya juga gak kaku Feelnya dapet banget waktu ngobrol sama Jisoo Kayak temen beneran yang udah lama bertemen gitu Pokoknya di drama ini gak ada acting yang mengecewakan Dapet banget feelnya dari tiap karakter Terus menurut gue ini tontonan wajib untuk para remaja Karena konfliknya tuh simple Terus tentang pertemanan juga Di drama ini gue tuh iri sama hubungan pertemanannya kayak Teo dan kawan-kawan Mereka walaupun saling mengejek tapi kalau bahagia akan merayakan bareng-bareng Ada scene waktu Do Hyun sempet kesel juga sama Teo Tapi akhirnya mereka tuh sama-sama saling ngerti Karena mereka gak bisa milih terakhir dari orang tua siapa Teo menerima kalau dia dari orang tua kaya Dan Do Hyun harus menerima kalau terakhir dari orang tua miskin Gue ya drama ini tuh wajib banget ditonton Buat yang kangen sama actingnya Jisoo Selama ini kan nonton acting temennya mulu tuh Si Nam Jo Hyun gitu Jadi sekarang saatnya kalian nonton actingnya si Jisoo Walaupun banyak masih muda semua Tapi acting mereka tuh gak kalah sama main senior Korea Pokoknya nonton drama ini tuh gak mengecewakan menurut gue Kita bahas tentang adegan kiss Sebenernya ada beberapa adegan kiss Tapi gak dalam kayak di dramanya sekretaris miskin itu Yang bikin iri adalah si Cheon ini bisa adegan kiss sama Jisoo sama Jiyong Terus Jisoo juga ada adegan kiss Sama cewek yang jadi pacar Jadi mereka tuh dapet dua cewek Yang cewek dapet dua cowok Yang kurang dari drama ini adalah endingnya tuh kayak kurang tuntas Dan bahkan gue sampe gak percaya Kalau yang ini drama tuh cuma 8 episode doang Ternyata emang bener 8 episode Dan beberapa Nya tuh Ngegantung gitu Yang jelas sih sebenernya Song Yi akan sama Do Hyun Tapi kayaknya Theo masih menaruh rasa sama Song Yi Menurut gue tuh nasibnya si Theo ini sama Seperti kayak drama sebelumnya Bingin punya pacar Tapi sakit hati Dan akhirnya malah Song Yi jadi yang sama Do Hyun Terus Karin Yang anak cewek juga akhirnya gak ketemu sama ibunya Hyun pun kayaknya kok malas banget ya Satu kalah audisi gak diterima Harusnya lebih kayak fighting lagi Kayak Jun Ki di Wa Jiki Terus ini jadi pacarnya Theo Yang licik pun gak kebongkar ke doknya Kalau selama ini tuh cuma manfaatin Theo Untuk bisa dapetin impiannya Kayaknya sih menurut gue Karena ada season 2 Jadi setengahnya digantung sama penulisnya Semoga aja sih Soalnya drama ini tuh ringan Tapi nyetul hati banget buat penontonnya And for information ya guys Ternyata akan ada season 2 Dan tayang tanggal 26 Juni Jadi kalian tunggu aja ya Di Netflix Dan tayang tanggal 26 Juni 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 Terima kasih.